Saya izin share ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengar ya, Bu Nur ya? Jelas ya? Jelas, jelas, jelas Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Judulnya adalah Merancang PJJ MAPEL IPA bagi siswa cerdas istimewa, bakat istimewa di SMA, SMK masa pandemi COVID-19. Jadi sebetulnya merancang PJJ ini sebagai contoh saja di MAPEL IPA, tapi umumnya ini bisa dilakukan pada semua MAPEL sebetulnya. Jadi tidak hanya nanti subtansi materinya yang akan mungkin sedikit berbeda dengan MAPEL-MAPEL yang lain. Ini saya, saya Yoki Ariana, Widesuara Ahli Maja di Pempat TKI IPA Bandung. Jadi saya orang Bandung. Saya, pendidikan saya dari terakhir, itu S2 dari ITB. Kalau rumah, ini di Bandung, karena saya home base-nya adalah di Bandung. Kemudian, kalau kita bicara tentang pembelajaran, apalagi kalau kita lihat ada learning pyramid di sini, bahwa pembelajaran itu sebetulnya kita harus melihat bagaimana peran kita terhadap peserta didik itu di kelas dapat bermakna dan memiliki nilai proses atau pembelajaran yang sangat maksimal. Artinya, pada saat pembelajaran itu melibatkan secara penuh bagaimana peserta didik itu dalam pembelajaran. Jadi jangan kita, misalnya, kita mengajar di depan kelas, peserta didik di belakang, cuma mendengarkan, begitu saja, atau dia membaca. Itu dia mempunyai prosentase yang paling kecil sebetulnya. Paling kecil sebetulnya. Tetapi bagaimana anak itu melakukan sendiri, mempraktekkan sendiri, itu akan lebih mempunyai prosentase yang lebih besar sebetulnya. Apalagi kalau dia setelah melalui proses pembelajaran, diminta, coba kamu, nak, ajarkan ke temannya yang sebelahnya, misalnya, saling mengajarkan. Jadi artinya, itu mereka akan diminta untuk memahami dulu konten materinya. Begitu dia paham konten materinya, dia pede untuk menyampaikan ke orang lain. Nah, hal seperti itu yang perlu ditingkatkan di dalam proses pembelajaran. Terkait CB, ini terkait CB. Terkait CB, siswa yang memiliki karakter CB atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hudi, itu adalah peserta didik yang sebetulnya tidak bisa diberikan lektur, disuruh baca, disuruh audiovisual, itu nggak bisa mereka. Mereka akan bosan, kalau tadi Prof. Hudi itu mereka akan cepat bosan pada sesuatu yang berulang, yang mengulang terus berulang. Nah, lakukan proses pembelajaran itu pada peserta didik langsung. Mereka kerjakan ini, proyeknya ini. Silahkan kamu kerjakan. Mereka akan senang. Mereka akan mengeksplore semua. Karena tingkat kreativitasnya itu dia sangat tinggi. Tingkat kreativitasnya sangat tinggi. Tingkat berpikir kritisnya sangat tinggi. Dia akan sangat senang untuk proses belajar-belajar seperti itu. Dia langsung belajar terhadap proses bagaimana dia meningkatkan pengetahuannya dengan mengeksplore dirinya dan lingkungannya. Nah, itu sangat cocok untuk teman-teman guru yang menerapkan ke peserta didik yang memiliki karakter GB. Kemudian, kalau kita lihat dari model pembelajaran jarak jauh, sebetulnya ada empat model di sini. Jadi, kita tidak bisa berbicara PJJ itu adalah online. PJJ online. Bukan PJJ itu bukan identik dengan online. Yang namanya PJJ itu bagaimana mengembangkan desain pembelajaran yang disampaikan melalui jarak jauh. Mau itu online, mau itu offline, strateginya seperti apa, karakteristik dan strategiknya seperti apa. Itu harus dianalisis dulu. Nah, ada empat model di sini yang bisa kita kategorikan. Model yang pertama, itu model yang A1. Itu kalau kondisi jaringannya, internetnya tidak ada, buruk misalnya. Gurunya itu tidak IT literat. Ini model pembelajaran jarak jauh sebetulnya yang tidak ideal. Tidak ideal. Karena masa COVID-19 ini sebetulnya pembelajarannya itu tidak normal. Yang pembelajaran normal menurut guru-guru kita itu adalah pembelajaran yang ada di kelas. Itu normal buat mereka. Tetapi, pembelajaran saat ini dikatakan tidak normal karena memang merubah paradigma kita pada saat proses pembelajaran yang tadinya biasanya seperti ini, berubah menjadi begini, terbalik. Nah, itu hal itu yang menuntut guru sekarang untuk berlari sebetulnya. Selain memikirkan anak didiknya harus seperti apa, saya juga harus memikirkan bagaimana saya mengembangkan proses pembelajaran dengan era yang berbeda seperti ini. Itu kalau guru yang sudah tidak IT literat, sudah kelabakan untuk pembelajaran jarak jauh. Walaupun dia berada di kota yang sangat demografis, secara demografis, sudah oke. Apalagi kalau di daerahnya tidak ada internet. Tidak ada internet, gurunya tidak IT literat. Sudah. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana ini si buku, bagaimana ini si worksheet, bagaimana ini si LK bisa nyampe ke peserta didiknya. Itu model A1. Kalau kita lihat bicara model A2, itu bagaimana secara demografi itu internetnya bagus. Secara demografi internetnya bagus. Tetapi begitu melihat apa namanya? Begitu melihat SDM-nya, SDM-nya itu tidak punya tidak punya kapabel terhadap pengembangan IT atau pengembangan media pembelajaran berbasis online. Melihat peserta didiknya yang sudah menggebu-gebu bagaimana saya harus belajar di rumah, haus akan sumber-sumber belajar di rumah, peserta didiknya sudah menunggu, tetapi gurunya enggak paham saya online. Enggak paham saya online. Yang dipikirkan hanya bagaimana tata muka, makanya dia bilang selalu tidak normal ini. Analisis itu harus dilakukan dan guru harus bergerak maju, berubah. Berubah. Kalau tidak begitu, enggak akan bisa maju ini. Kasian anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita yang memiliki kategori CIBI ini selalu istilahnya apa ya? dia diberikan materi pembelajaran sedikit kurang. Diberi pelajaran yang mudah untuk ditebak, dia akan bosan. Artinya, tingkat kreativitas dan berpikir kritisnya, anak itu akan terpacu pada saat kita mengembangkan model yang komprehensif. Kalau model seperti ini masih agak kurang, karena gurunya itu masih tidak memiliki sense of IT-nya kurang. kemampuannya kurang. Kemudian di model A3, di model A3 itu demografinya enggak bagus. Tetapi gurunya itu literat. Secara di daerah sebuah-sebuah kampung, internetnya itu jelek misalnya. Internetnya jelek. Tetapi si guru, si guru itu 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 literat. Dia sudah bagus. Saya mengembangkan model-model pembelajaran dengan mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran yang saya ambil dari internet. Saya pergi ke suatu daerah, saya downloadin bahannya, kemudian saya print dengan indah mungkin, kemudian saya desain rujukannya, kemudian saya desain learning path-nya, alur pembelajarannya, agar si anak itu tidak bosan pada saat membelajar. Begitu saya desain, kemudian saya kaitkan lingkungan sebagai sumber belajar, saya kaitkan sumber-sumber belajar dari orang tua, dari buku, dan lain-lainnya. Itu saya kaitkan semua, saya bentuk dalam bentuk worksheet, kemudian saya kirimkan ke peserta didik. Mengirimkannya gimana? Banyak modelnya, strateginya. Ada beberapa strategi yang kalau internetnya tidak baik. Yang paling umum adalah kita guru kunjung, kita datang ke situ, ke orang tuanya, ke rumah orang tuanya di mana murid itu berada, itu siswa itu berada. Atau menggunakan kurir, atau menggunakan pos, atau yang sekarang yang dikembangkan oleh Pak Ono dari ITB, saya membaca beberapa literasi, itu menggunakan HT, wakil tolki, zaman dulu itu berik-berikan. Sudah ditinggal itu, sekarang, tetapi sekarang itu bagus. Kenapa? Kalau internet menggunakan kuota yang cukup mahal, kalau pakai berik-berikan, atau menggunakan HT dengan menggunakan sinyal tertentu, kita minta izin ke Orari untuk menggunakan sinyalnya, sepertinya itu akan menjadi solusi untuk teman-teman yang ada di daerah internet kurang baik. Kemudian di model 4, di model 4 ini model ideal sebetulnya, model ideal di mana gurunya itu terbuka terhadap bahan pembelajaran online, dia bisa ngambil dari mana saja, saya ngambil video dari mana saja, saya ngambil simulasi dari mana saja, kemudian saya elaborasikan menjadi satu, kemudian peserta didiknya itu tinggal nunggu worksheet saya mana? Worksheetnya ini, oh begitu saya lihat worksheet, oh kaitannya dengan konten ini, oh dengan konten ini, murid akan terasa tertantang di situ, tertantang di situ, saya harus mengambil ini, lari dia ke sana, online langsung cari, kejar, oh ini simulasinya ada di sini, kejar, misalnya di pet simulasi, dikejar, misalnya ada video, kejar, di video, untuk apa? Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pesertanya. Di situ. Kemudian, kalau kita bicara potensi pembelajaran dari kenormalan baru, sebetulnya ada dari kenormalan baru ini dibagi menjadi tiga besar. Jadi PTM, pembelajaran tetap muka. Pembelajaran tetap muka pada masa kenormalan baru ini memang tetap muka, tapi tidak balik lagi, bukan back to normal, tapi new normal, kenormalan baru, bukan kembali lagi ke normal atau ke asal, nggak seperti itu. Nah, modelnya tetap muka ini, itu peserta didik itu mungkin datangnya cuma seminggu itu dua kali, misalnya. Dua kali. Kemudian, misalnya datang ke sekolah, misalnya ada sekolah itu satu kelasnya itu ada tiga puluh. Sedangkan di masa kenormalan baru, itu ada ada apa ya, yang surat edaran kementerian dan Kemenkes, itu bahwa jarak itu masih tetap harus diperhatikan. Jadi, antara kursi satu dengan kursi yang lainnya tetap harus ada jarak satu meter atau satu meter setengah. Jadi, di kelas itu maksimal lima belas sampai dua puluh orang. Nah, itu kalau pesertanya banyak, ya dibagi. Nah, itu berbeda caranya. Jadi, kita menggunakan flip classroom atau flip learning. Jadi, kita belajar saja mereka di rumah dulu, sampai ke sekolah, mereka akan diminta untuk merefleksikan, ayo belajar apa yang kalian belajar di rumah. Masalahnya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Refleksikan. Jadi, nggak ada lagi ngajarin, ayo kamu lagi di sekolah, kita ajar. Adalah ekosistem, adalah nggak belajar gitu lagi. Tapi yang ditanyakan adalah apa ya, kendala apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan pada saat kamu mengerjakan worksheet yang diberikan. Halnya sudah seperti itu. Bukan lagi mengajarkan lagi, tetapi mengambil atau menggali informasi yang ada di dalam proses pembelajaran di rumah. kemudian ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara offline. Yang tadi saya cerita di depan, itu, di model itu adalah pada saat demografinya nggak bagus, mau tidak mau offline. Strateginya seperti apa? Strateginya bisa macam-macam yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada campuran. Pembelajaran jarak jauh dicampur dengan pembelajaran tatap muka. Contoh flip classroom, itu salah satu contoh teman-teman mengimplementasikan bagaimana pembelajaran itu dilakukan menggunakan dua model di sekaligus. Tatap mukanya didapat, pembelajaran jarak jauhnya didapat. Misalnya dalam satu minggu dia cuma belajar Senin, Kemis. Itu ya, Senin, Kemis. Nah, hari Senin dia masuk, kita bukan mengajarkan teori-teori itu, tidak dibelajari lagi, tapi membelajarkan bagaimana mengerjakan worksheet yang akan diberikan. Bagaimana teman-teman memberikan ke peserta didiknya, ini loh worksheet kalian, ini loh sumbernya, ini loh bahan bacaannya, ini loh yang harus kalian pelajari, kerjakan ini. Aktifitasnya satu, dua, tiga, empat, lima. Seterusnya. Ini. Kerjakan di rumah. Nah, pulang dia, hari Selasa Rabu, Selasa Rabu dia belajar di rumah, mengerjakan worksheetnya, mengeksplorasi hal-hal yang ada di dalam worksheet untuk dikerjakan. Kemudian mengeksplorasi lingkungan sebagai sumber belajar. Di situ dia eksplor semua. Dari situ, dia buat jurnal belajar. Di dalam jurnal itu muncul, ting, satu, saya ada masalah ini di sini, satu. Ting, dua, ada masalah di sini. Ting, tiga, ada masalah di sini. Masalah-masalah kontekstual itulah yang berguna untuk guru, nanti di hari Kemis mereka ketemu, yang ditanya, masalahnya apa. Bukan diajarin lagi, ekosistem adalah, komponen ekosistem adalah, nggak diajarin lagi begitu, tapi menggali. Hipotesis sederhana yang dikeluarkan oleh peserta didik, dengan tingkat intelektual yang tinggi, itu hipotesisnya bisa beragam sekali. Hanya guru yang bisa menarik itu. Kemudian, kalau saya highlight di sini, pembelajaran jarak jauhnya saya highlight. Pembelajaran jarak jauh itu bisa online, bisa offline, bisa blended. Jadi, yang namanya kita bicara pembelajaran jarak jauh, gurunya ada di mana, sekolahnya ada di mana, peserta didiknya ada di mana. Dan itu tidak ketemu, pembelajarannya masing-masing. Si guru memikirkan, mendesain pembelajaran, menganalisis peserta didiknya anak saya itu, dalam satu kelas itu, ada cibiknya ada berapa orang. Ada yang, biasanya tadi, kalau prop itu mengkategorikan, ada kategorinya, itu ada berapa orang. Kemudian, yang istimewanya ada berapa orang. Nah, itu, beda cara penanganannya. Jangan disamakan semua. Kalau disamakan semua, untuk kita, oke lah, mengejar anak-anak yang di tengah. Yang cibiknya akan bosan dia. Dia merasa kurang gitu. Tapi untuk anak-anak yang di bawahnya, dia akan merasa, aduh ini terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi, nggak akan kekejar. Anak-anak yang di tengah-tengah, oh ini pas buat saya. Nah, hal itu, jadi nanti proses pembelajarannya pun akan harus dibagi menjadi beberapa bagian. Nggak bisa, dibuat satu. Online-nya seperti apa, melibatkan lingkungannya seperti apa, melibatkan proses pembelajaran simulasinya, atau videonya, atau sumber-sumber belajar online-nya seperti apa. Atau misalnya blended, online, offline, online, offline digabung. Dia gabung. Kemudian, kalau pembelajaran jarak jauh, kalau kita lihat offline, strateginya seperti apa sih? Komunikasikan antara guru, siswa, orang tua. Itu salah satu analisis yang harus dilakukan oleh guru. Kenapa itu harus dilakukan? Karena murid itu dikembalikan lagi, kembalikan lagi belajarnya di rumah. Pada saat belajar jauh-jauh. Pada saat di sekolah, itu kan orang tua menitipkan muridnya belajar di sekolah. Nah, sekarang oleh sekolah dibalikin lagi ke orang tuanya ini, saya balikin lagi, karena di sekolah lagi nggak mungkin belajar. Tetapi komunikasi itu harus harmonis. Harus harmonis. Sudah banyak viral, ibu-ibu udah komplain, ini bagaimana PJJ, udah nggak mampu lagi nih kita anak-anak kita belajar PJJ. Ya, memang seperti yang tadi saya bilang, ini pembelajaran kita tidak normal. Pembelajaran kita tidak normal. Kemudian, desain pendekatan pembelajaran PJJ offline-nya seperti apa sih? Bagaimana lingkungan itu digunakan sebagai proses media belajar. Kemudian, RPP-nya yang tadi saya bilang, RPP-nya mau kayak gimana offline? Jangan mentang-mentang dia offline, kemudian tidak jauh, RPP-nya nggak dibuat. Kita nggak bisa tahu, ini anak-anak saya itu lagi ngerjain apa sekarang? Masanya anak-anak saya itu lagi ngerjain apa? Kompetensinya mana yang mau dikejar? Kita nggak tahu. Desain assessment-nya mau gimana? Desain assessment kalau offline, berarti saya harus melibatkan peserta didik itu dengan orang tua atau kerabatnya yang ada di rumah. Komunikasi itu harus penting. Karena guru orang tua siswa itu dalam proses pembelajaran yang jauh-jauh sangat-sangat rah hubungannya. Jadi, jangan sampai orang tua merasa terbebani, siswa merasa terlantar. Nah, proses assessment-nya di situ harus jelas. Itu sama dengan online seperti apa. Hanya kalau online itu melibatkan bagaimana pembelajaran itu online dapat dilakukan. RPP-nya RPP online. Kemudian seperti itu. Kemudian pembelajarannya. Contextual learning itu jelas. Sesuai edaran dari kementerian, pembelajaran itu dilakukan secara kontextual learning. Jadi, kita bisa menggunakan problem atau project-based learning. Menggunakan worksheet-based. Jadi, menggunakan worksheet-worksheet yang dikembangkan oleh guru bagaimana pembelajaran itu dilakukan berbasis aktivitas. Aktivitasnya itu apa? untuk memecahkan masalah. Atau aktivitasnya apa? Untuk mengembangkan sebuah proyek. Kalau anak-anak yang mempunyai intelijen yang tinggi, atau gift child ini mempunyai kreativitas tinggi, kemudian berpikir kritisnya sangat tinggi, itu nggak bisa dikasih worksheet. Tanya cuma jelaskan, tentukan, nggak bisa seperti itu. Mereka itu akan lebih suka diminta untuk amatilah lingkungan di, rumah kalian. Begitu dia mengamati, tuliskan apa saja yang kalian dapat di situ. Kaitkan antara komponen-komponen yang ada di situ. Kenapa ada begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau dia hilang satu, bagaimana? Kalau ini ada satu, bagaimana? Hal seperti itulah yang menimbulkan pembelajaran conceptual learning yang ada di lingkungannya, itu dapat bermakna. Untuk anak-anak yang memiliki intelijen yang tinggi. Activity-based, progress check-nya jelas. Jadi progress check-nya itu sama orang tua dikasih tahu, ini yang udah nyampe mana sih checklist. Oh ini anak-anak udah nyampe sini checklist. Kemudian, oh ini kebalik ya. Ini yang online. Ini kebalik. Yang pembelajaran ini yang online di atas. Yang ini yang offline-nya di bawah. Saya mohon maaf, saya balikin dulu. Ini kebalik. Ini malah. Bing. Oke. Jadi, pada saat kita memberikan proses pembelajaran setara online, jadi, manfaatkan online community learning-nya. Jadi, biarkan mereka berkomunitas dengan teman-teman sebayanya. Teman-teman sekelasnya. Bagaimana mereka membecahkan masalah di dalam lingkungannya dengan berkomunikasi dengan teman-temannya. Contohnya, misalnya, eh, di rumah saya itu, di sebelah rumah saya ada kebun. di kebun sebelah rumah saya, itu ada ayam, ada bebek, misalnya. Kemudian, ada kolam, misalnya. Ikannya, ikan apa saja, sebutkan di situ. Ada semut, ada serangga, segala macam yang disebutkan. Pohonnya, itu ada pohon singkong, ada pohon pisang, ada rumput, dan seterusnya disebutkan di situ. Nah, teman yang sebelahnya, dia bilang, eh, di sebelah rumah saya nggak ada kebun. Di sebelah rumah saya itu rumah-rumah-rumah, karena rumah saya komplek. Tetapi, di depan rumah saya, saya punya halaman. Halaman itu isinya cuma ada rumput, ada pohon manggah, misalnya ada tanaman-tanaman hias. Paling hewan-hewannya yang ada, paling serangga, mungkin ada sedikit, mungkin ada semut di situ. Berbeda. Konteksnya berbeda. Hal itulah yang diminta oleh proses pembelajaran. Mereka itu berpikir kritis dan kreatif untuk menentukan bagaimana lingkungan ini. Kemudian, sumber online, sumber pembelajaran online, dan asesmen online-nya dikembangkan secara online. Tetapi, tolong diingat, pada saat kita mengembangkan proses pembelajaran secara online, learning management sistemnya mau seperti apa. Misalnya, sekarang pakai Google Classroom. Boleh, Google Classroom. Sudah oke banget. Kemudian, feedback reflection. Nah, itu feedback reflection itu sangat penting. Jangan sampai si anak itu, saya belajar setnya benar atau nggak sih. Saya mau nanya nih, Bu, saya mau nanya, Pak, ini saya mau nanya. Feedback kita itu seperti apa sebagai guru. Nah, setelah itu barulah learning jurnalnya seperti apa. Presentasikan. Ayo, silahkan anak-anak presentasikan. Jurnalnya mau seperti apa kalian. Mana? Coba lihat jurnalnya. Apa yang sudah kalian pelajari. Lingkungannya seperti apa sih yang kamu pelajari. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Ya, itu berbeda. Kalau offline berbedanya itu adalah lingkungan yang digunakan itu konseksualnya secara lingkungannya real, ada di situ. Tetapi permasalahannya yang dia lakukan tidak berkomunikasi dengan guru, tidak berkomunikasi dengan teman sebayanya, teman sekelasnya tidak berkomunikasi. Jadi dia sendiri, benar-benar sendiri yang dibantu oleh orang tuanya. Jadi lingkungan sebagai sumber belajar full akan ada di situ. Asesmennya seperti apa? Asesmennya bentuknya rubrik. Jadi orang tua itu melihat, oh anak saya sudah melakukan ini. Ada rubriknya. Rubriknya itu dikasih oleh si guru. Ini checklist. Oh ini checklistnya ini. Oh ini checklistnya ini. Oh ini checklistnya ini. Nanti rubriknya itu diberikan ke gurunya. Dibaca oleh gurunya. Oh ternyata anaknya begini. Oh ternyata ada masalah di sini. Ada yang kelewat. Ada satu langkah yang kelewat. Nah itu yang menjadi feedback dan refleksinya orang guru. Kemudian baca learning jurnalnya. Oh ini begini ternyata proses belajarnya. Ya. Gitu. Kemudian. Kalau kita lihat flexible learning dan media. Kalau yang namanya flexible learning itu student center. Kemudian flexible learning approach. Bagaimana pembelajaran-pembelajaran itu mudah didapatkan. Kemudian mudah dilakukan. Kemudian mudah dipahami. Kemudian membutuhkan anak itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Problem solving itu di dalamnya. Ya flexible learning. High order thinkingnya itu bagaimana. Jangan kita berpikir high order thinking itu nggak bisa dipelajari. Dipelajari sendiri. Itu tergantung dari desainnya. Bahkan kita terjebak pada konsep bahwa high order thinking skill itu assessment. Penilaian high order thinking skill. Padahal proses pembelajaran itu high order thinking skill. Dimana saat anak itu sudah bisa transfer knowledge. Dia bisa mempunyai transfer knowledge. Kemudian dia bisa critical and creative thinking. Kemudian menjadi problem solver. Dia sudah belajar bagaimana high order thinking skill. Kemudian konteks waktunya dia dilakukan. Kamu belajar dari dari sebuah sutansi materi dari waktu A sampai waktu D misalnya. Kemudian karakter peserta didiknya itu harus dilihat di situ. Karena peserta didik yang namanya CB itu gak bisa dikasih yang cuma berulang. Lakukan hal ini. Lakukan berulang. Baca ini. Susah. Karena pada saat disuruh baca dia itu cepat bacanya. Pahamnya itu cepat. Kemudian skoedukasi. Karena kita posisinya seperti ini. Karena memang pada saat kita bicara pandemi ini banyak yang terimbas. Yang salah satunya adalah pendidikan. Dan anak-anak kita adalah imbas yang paling gede dapetnya. Kemudian sumber belajar yang sangat-sangat luas. Gunakan sumber belajar itu. Karena mereka itu kritis orangnya. Anaknya itu kreatif. Jadi kasih satu sentuhan saja mereka akan larinya asal diarahkan. Ini kamu nyarinya ke sini. Ini kamu simulasinya pakai ini. Ini videonya. Ini amati. Coba catat apa yang ada di dalam video itu. Dia melakukan pengamatan. Dia lebih cepat dari anak-anak yang biasanya. Dia akan lebih cepat. Dia akan menarik kesimpulan akan lebih cepat. dia akan mengaitkan sebuah koneksi mengaitkan sebuah komponen-komponen satu kemudian aktivitas satu aktivitas berikutnya dia akan sangat cepat. Kemudian medianya. Bahan bacaan wajib ada. Itu bahan dasar kita untuk membaca. Kemudian lingkungan. Kemudian TV boleh radio. Radio itu bisa radio tip bisa radio walkie-talkie itu bisa dilakukan. Bisa didapatkan. kemudian orang tua komputer gadget ini sudah sangat luar biasa digunakan. Internet. Tapi kita harus pikirkan juga bagaimana kuota itu harus dipikirkan. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh guru? Sub-assessment. Saya harus menilai diri saya dulu. Saya siap tidak? Kalau saya tidak siap apa yang harus saya lakukan? Saya mampu tidak? Kalau saya tidak mampu apa yang harus saya lakukan? Saya harus bisa menilai anak-anak perserta didik saya di mana posisinya. Saya harus memberikan apa. Anak-anak saya itu anak-anak ternyata diferensianya tinggi. Ada yang kurang. Ada yang sedang. Ada yang tinggi. Ada yang tinggi. Jangan di korbankan anak yang tinggi ini. Jangan di korbankan. Karena pada saat kita dapat anak yang tinggi ini memicu kita untuk bagaimana memanfaatkan semua yang ada di potensi dia untuk proses belajar. Kemudian teacher support. Bagaimana support terhadap guru ini bagaimana? Kita bicara sama temannya, sama teman-teman kita di guru, orang tua. Kemudian bagaimana kita bicara dengan kepala sekolah, pengawas. Kemudian bagaimana kita menggunakan resourcenya dengan baik. Kita misalnya internetnya kayak gimana sih? Memakai medianya kayak apa? Kita ngembangin sendiri atau ngambil misalnya. Harus cantik ngambilnya ya. Jadi pada saat kita mengambil media jangan asal ngambil ceplok kirim ambil ceplok kirim sumber harus hati-hati karena kita untuk belajar. Kemudian pembelajaran harus terstruktur mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dimana ada percabangan apa yang harus dilakukan misalnya. Kemudian kita harus melakukan feedback, refleksi, kemudian assessment. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau lihat online activity dan assessment method, jadi kita ada belum taksonomi disini, ada remember, understand, apply, kemudian dari analyze sampai ke create. Yang di bawah ini sudah masuk ke kriteria high order thinking skill yang di analyze, evaluate, dan create itu high order thinking skill. Kemudian bagaimana remember online activity-nya ngapain kalau untuk mengingat saja. Misalnya reading, presentasi, demonstrasi, misalnya nonton video. Online assessment-nya seperti apa sih? Misalnya multiple choice, true and false, matching, fill in the blank, misalnya flat answer, flashcard, game, quizzes, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau bagaimana sih untuk memahami, anak itu untuk memahami, dia bisa reading, presentasi, demonstrasi, kemudian simulasi untuk online assessment-nya, animation, animasi seperti apa yang harus dia buat misalnya, kemudian atau animasi itu bisa di analisis dia, maksudnya apa, misalnya kemudian tutorial, kemudian apply, mengaplikasikan, mengaplikasikan sebuah konsep itu bagaimana nanti dia aktivitinya, misalnya presentasi, demonstrasi, mengimplementasikan sebuah konsep dalam sebuah praktek-praktek pembelajaran, kemudian kalau online assessment-nya misalnya multiple choice, short answer, insight, tutorial, dan seterusnya. Nah, untuk yang high order thinking, high order thinking skill, mulai dari analisis, evaluasi, dan mencipta, itu aktivitas online-nya itu seperti apa sih? Video analisis, kasih video suruh analisis lah di anaknya. Kaitkan antara komponen satu dengan komponen dua di dalam video itu bagaimana mereka mengaitkan, mengkoneksikan, kemudian meresumekan, mengambil kesimpulan dari hasil video tersebut. Kemudian studi kasus, proyek analisis, and development, misalnya pengembangan proyek dan pembuatan atau mengembangkan karya, kemudian membuat carta, membuat model, membuat simulasi, itu sudah high order thinking. Dia tidak bisa membuat simulasi kalau dia tidak paham untuk mengingat, memahami. Kalau dia itu tidak bisa, dia tidak akan bisa, pernah bisa membuat simulasi. Kemudian online assessment-nya seperti apa, ini ada SI, multiple choice, proyek, portfolio, dan seterusnya. Ini design assessment-nya, jadi kalau mau ada assessment-nya, ada discussion blog, kayak gitu, biarkan si anak itu mengeksplore dunia mayanya dengan panduan atau guiden dari orang tua dan gurunya. Jangan sampai dilepas memang, tetap harus didampingi. Ini kalau misalnya, saya kasih contoh, misalnya ada kompetensi dasar kelas 10, orang biologi. Ada di sini menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Ini ada sebuah sepasang KD kelas 10 tentang biologi, tentang ekosistem. Jadi, dari KD tersebut, dari KD tersebut, dari KD yang ini, implement contoh ini, dari KD tersebut, saya akan turunkan indikator pencapaian kompetensi. Pada saat kita menurunkan KD, menganalisis KD itu menjadi indikator pencapaian kompetensi, Ibu Bapak harus bisa memahami, ini anak-anak kita ini nanti sampai mana kira-kira. kalau teman-teman hanya memikirkan ini pokoknya tercapai dulu kompetensi, berarti indikator kunci harus tercapai. Indikator kuncinya harus tercapai. Kriteria minimalnya harus tercapai. Tapi kalau ini anak-anak kita ini cerdas-cerdas ini mau gimana? Indikator kunci itu kelewat, kelewat, IPK wajib pengayaan. Jadi, teman-teman harus menyiapkan bagaimana si anak ini, ini pintar banget ini anak ini. Ini ada satu ini anak ini pintar banget. kamu buat tambahan dari yang di sini. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu kembangkan ini, kamu analisis ini. Itu untuk anak-anak yang berintelijenya terlalu tinggi. Tinggi. Jadi mereka akan oh ini udah biasa, saya udah sampai Pak, saya udah sampai di sini, mau gimana? Ini waktunya masih panjang. Kasih tambahan. Jangan, udah diam, bukan begitu. Tapi langsung dituntun oleh kita untuk maju ke step yang berikutnya di pengayaan. kemudian kalau kita lihat aktivitas pembelajarannya mulai dari menemukan konsep melalui sumber belajar online. Pertama dia baca-baca dulu pembelajaran online konsepnya misalnya ekosistem itu apa sih, bagaimana sih, apa saja komponen-komponennya. Kemudian barulah dia mengidentifikasi melalui observasi lingkungan di rumahnya. Ada apa aja sih, cocok nggak dengan konsep-konsep yang saya dapat dari internet. Biarkan dia gabungkan. Jadi benturkan dari satu informasi yang ada dari internet, informasi yang ada di lingkungan rumah, biar mereka dibenturkan. Pada saat mereka membenturkan, kemudian muncul sebuah pertanyaan, itu pertanyaannya paling bagus yang keluar dari anak. Kemudian membuat bagian piramida jumlah berdasarkan populasi. Jadi dibuat populasi di rumah ini banyaknya apa, di ruh dibuat. Oh ini jumlahnya sekian, ini banyaknya sekian, ini dibuat piramida. Biarkan mereka menganalisis. Kemudian memprediksi dampak yang akan terjadi. Ini kalau si burungnya hilang, gimana ini? contohnya. Oh ini kalau disini, ini ulet nih, ada banyak ulet nih. Ini kalau si burung ini hilang, burung-burung ini misalnya sama saya ditembakin misalnya pakai ini, ini ulet-ulet bakal banyak. Ini gimana caranya untuk ini analisinya seperti apa. Kemudian jenis-jenis ekosistem darat ini seperti apa sih ciri-cirinya? Pengamatan dan sumber belajaran. Benturin sama dia, yaudah. Oh ini saya dapat informasinya seperti ini, oh ini lingkungannya seperti ini, benturin udah. Kemudian assessment-nya online seperti apa, jurnal pembelajarannya seperti apa. Itu yang bisa dilakukan. Jadi nanti project-based academic-based learning-nya seperti ini, desain project-nya seperti apa. Saya melibatkan bagaimana menggunakan misalnya simulasi, persimulasi, kemudian bagaimana saya melihat video-video yang bisa saya akses dengan mudah di YouTube misalnya. Bagaimana saya dapat mencari informasi dengan mudah di Google misalnya. Kemudian saya benturkan, anak-anak itu dibenturkan dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya dibenturkan, kemudian baca resume-resume dari buku-buku itu benturkan. Desain project-nya seperti apa. Apa yang dikejar? Dari IPK mana yang mau dicapai? Kemudian LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya seperti apa? Worksheet-nya seperti apa? Formatif-sumatif-nya seperti apa? Diramu dalam sebuah LMS misalnya Google Classroom. Barulah dia masuk ke aktivitas pembelajaran, ke aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajarannya itu untuk apa sih dia? Untuk mencapai IPK yang mana? Itu jelas. Jadi nanti output-nya akan keluar dua nih. Output-nya akan keluar dua. Yang pertama, dilakukan assessment. Yang kedua, adalah jurnal belajar. Jadi ada assessment-nya, ada proyeknya. Proyeknya seperti apa? Dilakukan di situ, dinilai secara proyek authentic assessment misalnya. kemudian jurnalnya mana? Pembelajarannya seperti apa? Itu yang harus dilihat. Nah, dari situ harus kita sudah bisa menyimpulkan ini anak sudah sampai ke target kompetensinya. Oh, ini sudah selesai. Target kompetensinya. Mungkin itu Bu siapa? Bu Nur ya. Yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait terkait. Uh, selamat menikmati